Intro Hai semuanya, welcome back to my channel Hai hai Yang kalian lihat ini Muka aku, ini aku sangat sekali Belum pake skincare, aku baru aja Abis mandi Terus aku langsung aja bikin video Aku sengaja mau bikin video my morning Skincare routine, jadi aku mau kasih tau kalian Skincare routine apa yang aku pake Setiap paginya, kayak gimana Karena pasti banyak yang nanya juga Skincare malam sama skincare pagi tuh bedanya Apa dan kayak gimana, jadi mungkin Sekarang saya kasih tau juga Sebelumnya aku bakal kasih tau dulu aja, tipe jenis kulit aku tuh Kayak gimana, tipe jenis kulit aku tuh adalah Berminyak, pasti banget itu berminyak parah Dan kulit aku tuh Berjerawat sama sensitif Cuman yang mungkin kalian lihat, ini wajahku Kayak gak ada jerawat yang gimana-gimana Karena ya aku pake skincare-nya Khusus untuk kulit yang berjerawat, jadi cocok di kulit aku Dan lah, kayak gini, tada Waduh aku jerawatan banget loh guys Berarti kalo gitu, skincare routine aku pake ini Berarti kan khusus untuk kulit yang berjerawat Berminyak, sangat-sangat sensitif kan Dan skincare routine aku pake saat ini adalah Tadam! Ini aku pake beberapa produk dari Maggi Glow Tadam! Maggi Glow ini tuh aku bener-bener Cobain kayak baru beberapa minggu ini sih guys Belum lama banget, belum sampe berbulan-bulan Kenapa sih alasan aku pengen banget Nyobain skincare-nya dari Maggi Glow ini Karena aku tuh seneng banget sama beauty vlogger Salah satu beauty vlogger yaitu Diaviana Makeup Kamu sudah pada tau lah ya Diaviana Makeup itu cantik banget Dan aku tuh kepoin banget itu sama si skincare routine-nya Dan ternyata dia pake skincare dari Maggi Glow Dan aku kayak, wow, semulus itu muka dia Dan aku pengen cobain juga Akhirnya aku cantol lah sama Maggi Glow ini So, daripada kebanyakan ngomong Jadi kita langsung aja mulai My Morning Skincare Routine Let's go! Untuk step yang pertama Sebelum kalian memulai skincare routine Aku udah bawel banget Kalian harus banget ngebersihin wajah kalian Menggunakan facial wash Ini facial wash yang aku pake dari Maggi Glow Agni Facial Wash Tadam! Nah, secara pakenya itu Di tangan yang basah Aku pump aja sekitar Dua atau Tiga Udah gitu Aku besiin ke wajah aku Wangi enak banget loh guys Kayak permen karet Aku suka Bener-bener kayak pengen Makan gitu Sekarang aku bakal Biar sepajah aku dulu ya guys Bye! Aduh, dapet Jadi ini dia kondisi wajah aku Setelah cuci muka Kalian bisa liat ini beda banget Tadi kayak gusam banget Dan sekarang lebih cerah Dan kulit aku juga Lebih lembut gitu Karena Agni Facial Wash ini Fungsinya adalah untuk Melembutkan kulit Sama mengeringkan jerawat Jadi waktu aku jerawatan itu Dia bener-bener ngeringin jerawat aku Lanjut untuk step yang kedua Setelah kalian membersihkan wajah kalian Kalian tuh jangan lupa untuk pake toner Nah, toner tuh fungsinya apa? Untuk menyeimbangkan pH di kulit kalian Dan bagian favorit aku Di skincare routine ini adalah Tonernya Jadi Jadi si tonernya ini sama Aku langsung aja Di Kalian di pump, di kapas Nah, udah di kapas ini Ini sama aku Langsung ditaruh di bagian aku yang bajerawat Dan berminyak Emang ini caranya keliatan boros banget ya guys Tapi ini bener efektif banget Percaya sama aku Jadi kalian gak usah ribet-ribet pake sheet mask atau maskaran Dan wanginya tuh lemon extract gitu Yang fungsinya adalah untuk Menghilangkan atau mengeringkan jerawat-jerawat yang ada di belit kita Enak banget, wanginya Nah, biasanya kalo ada kayak gini Aku gak akan tunggu lama-lama Sampai 15 menit Aku cuma kayak 3 menit atau 5 menitan aja Biar dia meresap di kulit aku Gitu Karena kan di bagian wajah aku yang sini-sini tuh Dia daerahnya bener-bener berminyak parah Dan dia tuh gampang banget jerawatan Jadi aku selalu pake kayak gini Caranya biar jerawat-jerawat Itu kering Terus bokas-bokas jerawatnya juga hilang Menurut aku Megigolnya tuh bagus Bukan karena hanya ada kandungan salicylic acid doang Karena kan Kebanyakan emang semua skincare udah mengandung salicylic acid ya kan Tapi Megigolnya tuh mengandung alpha-atributin Dan ascrobil glucoside Yaitu vitamin C-derivative Yang fungsinya untuk menghilangkan jerawat dan bekas jerawatnya Terus dia juga mengandung centella asiatica Yang aku baca-baca Maaf ya guys, nusang aku penyebutannya salah Karena aku seneng banget itu loh Baca-baca kandungan skincare Dan ternyata centella asiatica itu Lagi hype banget sekarang Dan fungsinya itu adalah untuk Mengurangi kemerah-kemerahan di wajah kita Menenangkan kulit Dan yang pastinya gak jauh untuk menghilangkan jerawat Jadi bener-bener cocok banget sama kulit aku yang sensitif kayak gini Dan biasanya tuh kan kalo misalkan skincare kebanyakan ya guys Dia kayak cuman untuk menghilangkan jerawat doang Jadi bekasnya itu yaudah Kita perlu cari skincare lain Kalo di Maggie Glow ini tuh udah bener-bener all in one gitu Jadi kan udah hilang jerawatnya Dan dia juga bisa untuk menghilangkan bekas-bekas jerawatnya ini Kan bisa liat aja kan muka aku Dulu tuh bener-bener banyak banget bekas jerawatnya Sekarang tuh udah hilang muka jerawatnya Dan kemarin-kemarin ini aku ada jerawat satu disini Ini masih ada si bekasnya Itu kemarin bener-bener gede banget Kau nanya-kain ikutin aku di Instagram Dan banyak banget yang komen kayak yang Aduh kak jerawatnya ganggu banget Karena bener-bener gede banget Tapi aku gunain skincare-nya dari Maggie Glow Tuh dia sekarang udah tinggal bekasnya doang Dan udah gak ada sama sekali jerawatnya Amazing Nah udah kayak gini aku usap-usap di bagian Di zona aku Karena ini daerah yang berminyaknya See Ini nyegerin banget loh guys Sumpah Walanya segar banget Tapi ini kan ada lemon extractnya itu Hmm enak Misalnya aku suka tap-tap gini di wajah aku Next selanjutnya Untuk step yang ketiga Aku bakal pake day cream Nah untuk day creamnya ini Itu tuh dia udah ada plus sunscreennya Dan dia itu udah mengandung UV filter Jadi dia udah bisa untuk blendin kulit kita Dari siram matahari Nah untuk creamnya aku apply ke seluruh wajah aja Tapi kalo misalkan kalian pengen pake sunscreen tambahan Juga boleh sih guys Karena aku biasanya juga suka pake sunscreen tambahan Dan sunscreen tambahan aku kayaknya ada di kendungan makeup aku gitu Jadi bener-bener wajah kita tuh bisa terlindung dari sinar matahari Terus buat kalian yang punya bekas-bekas jerawat Sampai kayak yang menghindari yang namanya bopeng kecongkel gitu Tenang aja karena ini gak akan bikin kulit kita jadi bopeng gitu Tadang Nah ini muka aku setelah pake day cream Pori-pori aku bener-bener mengecil gitu Dan kemedo-kemedo juga yang ada di hidung aku Bener-bener hilang Enak banget tuh dayanya Aku kalo pake day cream ini Wajahku kayak lebih cerah gitu kan guys Dan ini lembak banget Jadi kalo misalkan aku apply makeup tuh udahnya Enak banget Nah untuk night skincare routine-nya aku juga sama Aku pake dari Maggie Glow Acne Night Cream Dan kalian tau gak sih guys Kalo misalkan night cream-nya dari Maggie Glow ini tuh Bener-bener best sellernya banget Karena dia tuh mengandung alpha atributin Dan salisit acid-nya itu lebih besar dibandingkan day cream-nya Aku tuh kalo misalkan pake skincare malem-malem Itu bener-bener kelihatan banget wajahku glowingnya Ini aku udah videoin di HP aku Bener-bener kelihatan banget glowingnya Tenang aja guys Skincare yang aku pake ini bener-bener gak ada Merkurinya Tidak mengandung bahan merkuri Tidak ada steroid Dan tidak membuat kepergantungan Jadi setelah kalian udah Mungkin udah oke aja Dan pengen lepas produknya juga gak apa-apa Itu gak bela ketergantungan So guys ini dia My morning skincare routine-nya Aku lakuin setiap paginya Ini setelah aku skincare-nya kayak gini Aku bisa lanjut untuk pake makeup Dan aku pergi Entah itu pake kampung atau pergi main Jadi kayak gini Skincare routine aku setiap paginya Dan bagian favorit aku dari Skincare routine aku adalah selalu Itu tonernya Aku seneng banget pake toner Apalagi kalo udah dipakein di kapal Terus aku tempel ke wajahku tuh Bener-bener adem banget gitu loh guys Aku ngelakuin hal ini setiap harinya Yang mending kalian cobain deh Tips tadi aku pake toner Terus kalian tempelin di kapas di wajah kalian Tunggu 3-5 menit Itu ngefek banget untuk wajah kalian Apalagi yang sensitif Buat kalian yang mau nyobain juga Sama skincare aku ini Magiglow ini Kalian tuh sebelumnya harus konsultasi dulu guys Jadi aku sebelumnya juga konsultasi Sama pihak si Magiglow Dan aku ditanya-tanya juga sama Magiglow Aku tuh tipe kulitnya yang kayak gimana Berminyak Terus wajahku berjerawat Di bagian mana aja Dan akhirnya mereka kayak nyaranin produk aku yang ini Jadi kalian bisa juga konsultasi dulu Permasalahan ke kalian tuh kayak gimana Ke Magiglownya Nanti Magiglownya bakal Salahin ke kalian produk yang cocoknya itu apa So guys Sekitar aja video dari aku Semoga kalian suka dan bermanfaat Jangan butuh kasih like di video ini Komen-komen buat aku buat komen Jangan butuh subscribe dan aku di pinbelnya Share banget sebenernya-benernya ke temen kalian Dan sejauh kalian sampai aku Ad this to you Bye bye guys See you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax